Ya, Bapak-Bapak Terunin, Terunin Nanti mau diserahin ke siapa, Bapak? Bapak, seratnya mau diserahin ke siapa? Di dalam aja, Bapak Mau ke siapa, Bapak? Mau ke siapa, Bapak? Mau ke siapa, Bapak? Oh, gitu loh Oke, Bapak, ya Buka aja, Bapak, Bapak Buka aja, Buka aja, Buka aja, Buka aja, yuk Saya antar surat dulu, ya Oke, Bapak Bapak, staff sekjen Staff sekjen, ya Bapak memang tidak mau menunggu sekjen terlebih dahulu hari ini, Pak? Ya, karena staff sekjennya Mesti ada antara lain Saya pikir, ya Kita nggak usah saling gandu Atau cuma menyerahkan surat saja, kan Yang penting kan intinya udah dapet Mbak Balun, kemarin mau mundur Karena memang, Mbak Balun bilang ada kekuatan besar Di Solim Tapi di sisrat, Mbak Balun justru bilang Karena alasan Anak penyambang masjid ini Sebenarnya gimana, Mbak Balun? Ya, gimana? Saya kekuatan besar, ya Kekuatan istri saya sama anak-anak saya Yang suruh saya mundur, gitu Itu kekuatan yang paling besar buat saya di keluarga Kalau saya pang lima, dia pang enam Gitu Bapak Alun sebelumnya bilang, kalau misalkan Temannya dibully, Bapak Alun akan Stand for him no matter what Ini temannya maksudnya Pak Airlangga Hartar Oh iya pasti dong Sebagai manusia yang beradab, beretika Begitu teman saya tersakiti Saya juga berasa sakit Begitu teman saya sedih, saya pasti sedih Gitu Teman saya dihina, saya pasti ada di samping Atau gitu Jadi pengembangan dari Pak Yusuf Hanta ini mengikuti jejaknya? Jejaknya Pak Airlangga ya Pak? Enggak juga, saya kebenaran memang sudah berfikir lama Apakah momentumnya pas? Momentumnya pas, dihan sayang sama saya Karena saya udah bilang, waktu saya dicalonkan kemarin ini kan saya bilang Innalillahi wa innalillahi roji'i Berarti saya nggak happy Ya kan, tapi saya harus jalankan Kalau ditanya hari ini, saya sedih Tapi I'm happy Alhamdulillahi robbil alamin buat saya Pak kemarin kan sudah ada? Belum, saya dari Bandung kemarin abis dari Tegalega Ya kan saya dengar berita, kaget Tahu-tahu saya cari beliau, beliau katanya di ICM Ya tanpa persetujuan dan tanpa sepengertauan beliau Ya saya pikir, beliau udah mundur saya mau apa lagi Di sini Pak akan membangun hubungan komunikasi dengan Pak Erlangga pas saat keputusan anda Oh pasti, dia is my best friend Ya Buat saya pertemanan adalah pertama Kesetiaan utama, gitu buat saya Kira-kira nanti komunikasinya akan seperti apa ke Pak Erlangga Pak? Oh baik as usual, saya kan bilang Saya kenal Pak Erlangga, saya kenal ayahnya Ayahnya itu banyak budi, saya utam budi Jadi, dan Pak Erlangga juga orang yang baik seperti ayahnya Dan strong leadership Jadi, buat saya Ya, he is a good man Kalau berarti otomatis Pak yang dijabar di Jakarta juga tidak akan Kemarin kan sudah keluar surat instruksi Pak Saya tidak akan mengikuti politik lagi Saran keluarga saya, saya mengundurkan diri dari politik Dan saran dari teman-teman di Desen, dari guru-guru agama saya Semua bilang, mundur dari politik Kamu milik rakyat Dan kamu tidak boleh berafiliasi kepada salah satu partai politik Atau apalagi kamu cuma di DKI atau di Jawa Barat Kamu milik seluruh Indonesia Seperti cita-cita kamu mau jadi Bunda Teresa Jadi karir politik Pak Yusuf Hamka berakhir? Saya pikir untuk ikut di partai politik telah berakhir Dan saya menjadi warga biasa, rakyat biasa Sesuai keinginan rakyat dan guru-guru saya Tapi namun demikian saya tetap berkiprah Terutama di bidang sosial saya akan bantu pemerintah Untuk penanganan masalah sosial Dan membantu pemerintah juga untuk masalah infrastruktur Harapannya untuk Golkar dengan kepemimpinan baru nanti Pak? Ya saya harap Golkar akan menjadi dewasa Dan menjadi partai yang mandiri Tidak terombang-ambing lagi Dan harus firm Karena Golkar partai yang sudah mengakar 60 tahun lebih Golkar Dan saya pikir Golkar kedepannya akan lebih jaya lah Golkar belum mandiri sekarang Pak Karena kan dibawah kepemimpinan Pak Yat Langga ini Banyak mengalami kemajuan Sebenarnya termasuk kursi di DPR Iya Oh iya Kalau kita mau bicara Golkar dari jaman reformasi Reformasi kita rebut bersama-sama Tetapi banyak kita sekarang mengingkari arti reformasi Nah dari jaman reformasi sampai sekarang Suara Golkar adalah suara yang paling prime Saat dipegang oleh Pak Yat Langga Naiknya 20% dari 85 kursi menjadi 102 kursi Itu kita harus Nah itu saya juga belum tahu siapa yang memaksa beliau Kalaupun Kalaupun Itu keinginan beliau pribadi Saya juga ragu Kalau ditanya Tapi kalau ada yang memaksa mundur atau tidak Walau walam bisawab Cuman Allah yang tahu Tapi yang belum tahu Ada nama-nama yang bisa disebutkan gak bapak? Ada kehalisan Boleh dispil gak sih ke media mungkin ada tekanan seperti apa Walau walam bisawab Walau walam bisawab Saya gak tahu Saya karena saya di Bandung kemarin Bahkan tuh ada temen tuh yang kemarin tuh Siapa tuh non Yang kemarin Tegalega katanya kampungnya tuh yang ini Oh Sena Sena ya Sena tuh Bener kan saya mau bilang ke Tegalega kan kemarin minggu Saya Tegalega waktu hari Jumat ketemu Dan kebenaran Itu hari kemis bukan Jumat Kita ketemu kemis Saya juga ketemu guru saya Yaitu ketua umum PBNU Gus Yahya Saya dimarahin Kamu bikin-bikin yang enggak-enggak aja Bikin masjid banyak-banyak katanya Jangan banyak-banyak ntar gak dipakai umat Sayang katanya Kamu harus bikin sesuatu Apa itu? Bikin duit banyak-banyak buat sejahtera umat Kata Gus Yahya Pak kalo Golkar dipimpin oleh eksternal pak Itu dijolimin di luar atau Iya mbak Boleh ke kanan Nah Masalah dijolimin dari luar apa dalem Saya juga enggak tahu Sejauh ini enggak ada yang pernah kedengeran mbak Siapa? Oh Dengar banyak I know too much But I don't want to talk too much Oke Kalau misalkan yang salah satu Yang ingin dicelamkan jadi pengganti Pak Erlangga itu Ada nama Gibran ada nama Pak ya Nah di air-air Bapak Alun di dalam Mendengar nama-nama itu Iya pak Saya baru dengar dari meme-meme yang kalian kirim kemarin Iya kan Siapapun putra-putri bangsa yang terbaik Silahkan memimpin Golkar Golkar ini partai besar Ya kan bukan partai karbitan Tentunya harus dipegang oleh orang-orang yang juga yang baik gitu kan Kalau dari eksternal Pak Kan kita ketahui bersama Gibran juga eksternal Golkar Kalau nanti kedepannya akan dipimpin oleh dari pihak eksternal seperti apa Pak? Tanya sesepu yang lebih ngerti Aturan SOP nya Saya nggak ngerti Saya ini cuma kader yang memang udah lama Saya bukan kader indekosan Saya ini memang kader udah lama 50 tahun lebih Saya punya MPHG dulu Ditanda tangani oleh Pak Sudarmono Sebelum MPHG itu Saya di Pramuka Ke Pramuka itu dibawa ke Warnas Warnas itu Underbogolkar gitu Dari tahun 1969 Lalu nanti memaruh bicara Wala-wala Lalu kemarin hari kami sebelum ada pembicaraan itu ya? Tidak, lancar-lancar aja Jumat pun kami makan bersama Di satu restoran Dengan teman-teman pengurus Golkar Tidak ada apa-apa Setelah Jumat itu Sempat komunikasi lagi? Tidak Tidak Saya ditugaskan ke Bandung Jawa Barat Makanya saya ke Jawa Barat Saya nggak tahu ada apa-apa Terus kemarin Waktu habis kelar Dengan Sekretaris DPD Jabar Kang Iswara Saya pulang ke hotel Saya mandi Saya mau pulang Saya ditanya orang Saya pikir Tidak gitu Tidak tahu Ternyata betul Bapak kan bilang Sudah melihat di politik ini kan sudah lama begitu Jadi untuk melihat politik kemarin Bapak melihat politik itu sudah mulai keras gitu Ini perbedaannya apa dari politik zaman dulu dengan sekarang ini Pak? Kalau dulu malu-malu kali ya Kalau sekarang udah nggak tahu malu Gitu aja perbedaannya Siapa nggak tahu Pokoknya Pokoknya saya cuma bilang Pak Erlangga You are not alone Yes Ya I will be with you And I don't let you walk alone I will walk with you together Bapak sendiri alone nggak? Atau adanya temen ya? Tajarin temen ya Ya Bapak Soal biang ada Gimana bah? Saya selalu rame Karena temen saya adalah umat Setiap hari saya melayani nasi kuning Buat temen-temen THL sama Ojo Jadi They are my friends All my friends So Saya punya prinsip hidup Ya itu yang tadi saya bilang Kalau NKRI harga mati Loyalitas Harga pasti Pak Yusuf Tapi kan Pak Erlangga Ada sebut-sebut Tersambut kasus hukum nih Baru Yang tahun lalu Kemudian di Di Kehidupan lagi kasusnya begitu Pak Ada informasi Bahwa sudah ada Sprintik yang siap untuk Diktaten untuk penangkapan Pak Erlangga begitu Walau-walam Saya nggak tahu Tapi Saya juga dengarnya Gosip-gosip Saya nggak bisa buktiin juga gitu kan Tapi Pak Erlangga nggak cerita ke Bapak? Nggak, nggak cerita Saya belum ada komunikasi Bener Sejak Jumat malam Kami makan Di Dominika Restoran Bubar Waktu itu ada Ketua MPR Kita makan sama-sama Ya kan Selesai makan Bubar Saya izin Pak Saya ke Bandung Saya mau carefree day Bahkan sama kawan itu saya bilang Hari kemis Kemis malam malah Saya bilang Mau ke Tegalaga Jadi jalan kita Jadi Waktu Sore Saya ke Cibadak Hari Sabtu sore itu Cibadak Mau ke Braga Udah kemaleman Pagi saya ke Tegalaga Terus ke Pasar Loh Cari Itu apa Sepatu Cari kaos kaki Udah Colokan listrik Bah Berarti status Babah Ini Keluarnya Sepenuhnya Sebagai kader Bapak Masih jadi kader Tapi gak pengurus Sepenuhnya Saya tidak boleh berpolitik lagi Oleh keluarga saya Dan oleh guru-guru saya Karena selalu Memang dari dulu Guru saya bilang Kalau pengusaha Besok makan apa Kalau politik Katanya besok makan siapa Dan saya disuruh keluarga saya Kalau Babah Alun Besok kasih makan siapa Ah gitu Nah ini ada yang menunggu Kalau misalkan Perlanggan dapat tekanan Dari pihak istana Kalau Babah Alun Mendingan gak? Eh Saya Tidak pasti Saya Cuman Semilir angin Lewat-lewat Saya Cuman denger Gak pasti aja gitu Ya kan Kepastiannya Kalian lebih tahu dah Masa sih saya harus ngajarin Bebek berenang Ya Dengar ada kabar Kabar lainnya Maksudnya Juga gak? Atau bahalan sendiri Pastikan menimbulkan reaksi Saya GR Saya pikir Yang lain gak ada kali ya Gitu Karena kalau saya kan memang gak punya kepentingan Dan saya dari awal pun Saya bilang Saya gak kepengen politik Dan saya gak kepengen Ya Membebani negara Dengan ikut berpolitik Saya tuh bisa membantu negara Tanpa ikut berpolitik Tanpa ikut jadi penguasa Saya akan bantu negara Membantu Mensejaratarakan warga-warga yang tidak terjangka oleh negara Membantu infrastruktur Membuka desa-desa kecil menjadi kota-kota baru Itu kerjaan saya Saya pikir Dan ini bukan ranah saya Secara kemestri Menurut saya Politik itu Ya Gimana ya Agak keras Agak kasar Kalau saya kan Kerjanya ya Kemanusiaan mungkin beda ya Agak lembut gitu Jadi gak bisa sama Jadi Mungkin buat saya Lebih pantas Saya dagang nasi kuning aja Daripada ikut di partai kuning lagi Gitu kan Ba Soal pilkada Surat instruksinya dikembalikan atau gimana? Udah Saya Dengan surat ini kan Saya mengundurkan diri dari semua Jadi gak dikembalikan Surat instruksi kan Sudah diberikan kepada saya Tapi saya Kembalikan semua instruksi itu Di pilkada nanti bakal dukung siapa bang? Saya Saya dukung siapa ya Kira-kira menurut kamu Bagusan dukung siapa Dukung siapa Dekat Pak ikut di mana Di Jakarta atau Jakarta? Saya gak tau juga Saya jabar banyak temen Di Jakarta banyak temen Saya kepengen temen saya Seluruh Indonesia Jadi Makanya Temen-temen menyarankan saya Kamu milik semua Kalau kamu ikut di Jakarta Akan milik Jakarta doang Kalau ikut di Jawa Barat Akan milik Jawa Barat doang Kalau kamu gak ikut-ikut Kamu milik kita semua Jadi saya pilih semua Pilihannya gitu Kemeja hari ini Bukan resistensi Sama parten di BH ya? Oh enggak Ini kan kemeja saya Yang biasanya Iya kan Enggak Biasanya kuning itu kan Karena dipinjemin Kalau sekarang kan yang biasa ini Ya maaf aja ya Pak Ini ciaplas Iya kan Ini patah lolok Kalau ini kasio Kasio lah Oke 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 Udah ya apa lagi Udah Udah ya Pak Udah ya Pak Oke 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 Udah ya Pak Udah ya Pak Udah ya Pak Tadi udah Lagi Pak Bees Udah ditangun Pak Udah ditangun Pak Udah ditangun Pak Saya mau dagang nasi kuning Jadi gak ikut lagi di partai kuning Tapi ikut dagang nasi kuning Tidak ada kelima nya Kamera Pak Kamera Pak Lihat kamera Kiri Pak Kiri Pak Kiri Kiri Pak Kiri Pak Kiri Pak Kiri Pak 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 Balun Kalau boleh jangan digerakin Pak Oh jangan digerakin Pak Jangan digerakin Pak Jangan bentar Pak Apa yang nanti Eh Cocok banget Cocok Cocok Ada aliran lu kan Apa itu Cocok Pak Apat lagi Pak Apat lagi Pak Apat lagi Pak Apat lagi Tengahnya bilang Pak Kita Tengah 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 Kita doaikan ya Indonesia Akan baik-baik saja Akan Walaupun parkolnya mungkin tidak baik-baik saja Gitu Kalau katanya Barney lu gak baik-baik saja Wala-wala Pak Barney atau Pak Agus nih Pak Wala-wala Pak Barney atau Pak Agus Pak Siapa saja Mereka semua sahabat saya Oh iya Nah Ya Oke Terima kasih Pak selamat menikmati